Nah, maka kita akan sedikit bertanya tentang tujuan hidup ini seperti apa Tapi karena waktu saya terbatas, saya langsung bahas dari dua agama besar tentang tujuan hidup manusia seperti apa Sudah pernah baca Bible? Belum Nah, kita coba baca Bible Ini bukan penistang agama, ini namanya pelajaran Supaya teman-teman tahu tentang perbandingan agama Di Bible ada satu kitab namanya Kitab Suci Perjanjian Lama Karena Bible itu ada dua Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru Kitab Suci Perjanjian Lama itu sebelum Yesus lahir Tapi kalau Kitab Suci Perjanjian Baru setelah Yesus lahir Kitab Suci Perjanjian Lama, kalau gampangnya Taurot itu Kitab Suci Perjanjian Lama Zabur itu Kitab Suci Perjanjian Lama Dan surat pertama dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris namanya Surat Genesis Dalam bahasa Indonesia namanya Kejadian, kayaknya sudah pernah baca ya Bagaimana kemudian dalam Kitab Kejadian, disitu diceritakan tentang awal mula manusia dan tujuan hidupnya seperti apa Nah, coba kalau gitu kita lihat, ini ceritanya Tuhan harus kalian Ceritanya adalah Tuhan menembuhkan suatu tempat namanya Surga Eden atau dalam bahasa Arab Jannatul Aden Jadi kalau Surga Eden, Taman Eden dengan Jannatul Aden sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, Jannah itu dari bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia, Jannah artinya kebun Kebun, Jannatul Aden, Taman Eden sama, Aden dalam bahasa Arab, Eden dalam bahasa Indonesia Jadi dulu Tuhan menciptakan ada satu taman, namanya Taman Eden, Surga, disitu banyak sekali tanaman-tanaman Tapi yang dispesialkan di dalam Alkitab ada dua pohon Yang pertama namanya pohon pengetahuan, yang kedua namanya pohon kehidupan Yang pertama namanya pohon apa? Pengetahuan Yang kedua namanya pohon apa? Hidupan Dan Tuhan menciptakan segala-galanya itu, ada dua yang spesial Yang pertama pohon pengetahuan, yang kedua pohon kehidupan Lalu Tuhan pesan sama manusia Ketika menceritakan awal mulai manusia Semua pohon di dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas Kecuali satu pohon sering, kecuali ada dua pohon Yang pertama adalah pohon pengetahuan, yang kedua adalah pohon kehidupan Kalau kamu makan pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya, pasti engkau mati Jelas sampai disini teman-teman saya lihat, ada pohon yang banyak Ada dua yang spesial, satu apa namanya? Yang dua apa namanya? Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan dimakan Kalau nanti dimakan, bakal mati Jelas sampai disini, ternyata setan datang dalam bentuk ular Kemudian menggoda manusia Dia goda Adam, Adam gak tertipu oleh setan Setelah dia gak tertipu oleh setan, dia datang kepada Hawa Lalu dia goda Hawa, hasilnya dimakan atau tidak? Akhirnya Hawa makan buah tadi Lalu kemudian diceritakan dalam Alkitab Ular itu berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati Bahwa pada waktu kamu memakannya, justru matamu akan terbuka Dan Tuhan tahu itu Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik Dan tahu tentang yang jahat Paham maksudnya kira-kira ceritanya? Jadi gini, Tuhan bilang ada pohon ini, jangan dimakan Ini pohon pengetahuan Tentang yang baik, tentang yang buruk Kalau kamu makan, kamu bakal mati Setan bilang, enggak Tuhanmu justru tahu Kalau kamu makan ini, kamu gak bakal mati Tapi justru kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat Itu kata setan Akhirnya Hawa tertipu Adam tidak tertipu Akhirnya Hawa makan buah tadi Buahnya buah apa? Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Alquran ya? Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel The Apple of Eden The Forbidden Fruit Itu adalah buah apel Makanya ada yang pernah pakai iPhone Itu gambar di belakangnya, gambar apa? Apel digigit Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi Kalau seandain apel ini gak dimakan, maka Anda gak bisa pakai iPhone Paham terlalu sekali ya Padahal orang-orang gereja mengatakan Gara-gara makan ini, manusia jadi turun ke dunia Gara-gara diusir oleh Tuhan Oke, akhirnya kemudian Hawa makan buah ini karena tertipu oleh setan Dan kemudian dia ngasih pula kepada suaminya, Adam Akhirnya dua-duanya Adam dan Hawa makan buah ini Dan dua-duanya jatuh ke dalam dosa Dan gambar berikutnya, ini adalah gambar yang biasa ada di pelajaran-pelajaran agama Anak-anak istri ketika belajar agama katolik Adam dan Hawa tahu akhirnya dia telanjang Dia karena makan buah pengetahuan, dia tahu dia telanjang Dia tahu dia buka aurop Lantas dia bersembunyi di balai semak-semak Ketika dia bersembunyi dari balai semak-semak, kemudian datanglah Tuhan pada saat itu Dan Tuhan yang bertanya Dimana engkau? Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi itu Lalu berkata Saya mendengar engkau di taman Saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang Tuhan yang nanya Siapa yang mengatakan kepadamu bawa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana? Maka kemudian Adam menjawab Siapa yang mengatakan kepadamu bawa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kulah engkau makan? Adam menjawab Perempuan yang kau berikan ke teman-teman di saya Dia yang telah memberikan buah itu kepada saya Lalu saya makan Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya Benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau anda itu punya sifat ngeles kebanyakan Itu jangannya anda belajar pada agama yang salah Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan dalam agama kita Tapi diajarkan dalam agama mereka Adam ngeles, Hawa ngeles Akhirnya tiga-tiganya kena hukum Siapa yang kena hukum? Adam kena hukum Hawa kena hukum Ular kena hukum Ular yang gak ngerti apa-apa karena dimasukin setan kena hukum juga Bagaimana hukuman buat ular? Dalam ayat berikutnya Sesudah itu Tuhan Allah berkata pada ular Engkau akan dihukum karena perbuatanmu Dari seluruh binatang hanya engkau harus menanggung kutukan ini Apa kutukannya? Mulai sekarang kau menjalan dengan perut Makan debu seumur hidup Engkau dan perempuan saling membenci Keturunannya dan keturunanmu akan saling kemudian melawan Engkau akan meremukan kepala dia Dan serma Engkau akan menggigit tumit mereka Dan tumit mereka meremukan kepala kamu Itu hukuman buat ular Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan Lalu sekalian Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit Hamil dan melahirkan Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu Aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil Dan pada waktu engkau melahirkan Tapi meski pun demikian Engkau mesti tetap ingin kepada suamimu Birahi pada suamimu Pertanyaannya Kalau seandainya mereka Itu kalau hamil dan melahirkan Adalah sebuah hukuman Kalau di dalam Islam tidak kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah Sangat beda sekali Di dalam Islam Hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita Fitrah pada mereka Saat mereka mulai perasakan sakit perut Pas mau melahirkan Malikat-malikat beri setifat Dosa-dosa mereka kemudian berguguran satu demi satu Makanya kemudian ketika melahirkan Masya Allah mereka dapat pahala luar biasa Walaupun sakit Tapi pahala luar biasa Gak seperti di agama yang lain Mereka ketika sakit Melahirkan Itu justru sebuah hukuman Jadi harusnya disyukurin Paham teman-teman sekalian Maka sekitar tahun seribu Ketika kaum muslimin sudah menemukan anestesi Obat penahan rasa sakit Yang bisa menyelamatkan banyak perempuan-perempuan Ketika hamil dan melahirkan Maka orang-orang di barat Orang-orang Eropa Menolak untuk diimpor obat anestesi ini Nah kenapa? Mereka katakan Kalau perempuan melahirkan gak sakit Itu bid'ah Paham teman-teman sekalian Padahal banyak yang meninggal gara-gara itu Nah tapi ngomong-ngomong tentang rasa sakit Melahirkan sama di sunat Lebih sakit mana? Ibu-ibu lebih sakit mana kira-kira? Hamil Melahirkan sama di sunat Lebih sakit mana? Lebih sakit sunat Betul Saya sepakat Maksudkan gak pernah ngerasakan Itu ada buktinya Buktinya apa? Yang namanya sunat Bapak-bapak Itu sekali aja sudah kata Paham ya? Gak pernah lagi mau Nah perempuan gak kapok-kapok aja Nah kenapa perempuan gak kapok-kapok? Ya wajar Karena ketika dia hamil dan melahirkan Itu dosa-dosa berguguran Sampai-sampai ulama air Ketika bayi itu keluar fitrah Ibunya kembali fitrah Kenapa? Dosanya berguguran semua Ketika kemudian bayinya lahir Ibunya meninggal Ibunya mati syahid kata Rasulullah Ketika ibunya kemudian selamat Anak ibunya meninggal Anaknya kalau diikhlaskan karena Allah Itu menunggu nanti di surga Ngarik bapak dan ibunya Yang ikhlas karena Allah Kalau dua-duanya meninggal Bapaknya kawin lagi Jelas ya? Ini adalah hukuman buat perempuan Bagaimana hukuman buat laki-laki? Hukuman buat laki-laki seperti yang adalah buat sekarang Kerja keras, cari nafkah sampai dia mati Ini adalah hukuman buat laki-laki Berarti laki-laki dapat hukuman Perempuan dapat hukuman Ular juga dapat hukuman Lalu begitu apakah masalahnya selesai? Masalahnya belum selesai Tuhan lalu-lalu berkata Pada seluruh orang-orang yang di surga Berkirimanlah Tuhan Allah Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu seperti kita Dia tahu tentang yang baik Dan dia tahu tentang yang jahat Maka jangan sampai Laki-laki dan perempuan ini Mengambil lagi dari buah yang satu lagi Buah apa? Kehidupan Kalau dia makan buah daripada buah kehidupan itu Maka dia akan hidup selama-lamanya Maka Tuhan mengusir dia dari taman Eden Supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil Menghalau manusia Di sebelah timur taman Eden Ditempatkannya adalah beberapa kerup Tahu kerup teman-teman sekalian? Bahasa Inggris cerubim Sebuah malaikat yang kepalanya singa Badannya manusia Membawa pedang menyambar-nyambar Yang menjaga di bawah pohon kehidupan Seperti apa sih kepala singa Badan muda manusia Membawa pedang menyambar-nyambar? Ya kayak lightsaber lah gila-gila gitu ya Kalau gitu kita lihat lagi Nah selesai disitu kita bisa punya kesimpulan Apa kesimpulannya? Nih Teman-teman sekalian Dalam agama katolik Itu disampaikan bahwa Laki-laki dan wanita Mereka seperti hidup di dalam tahanan Kenapa? Karena mereka turun ke dunia Itu Mereka dalam masa menjalani hukuman Diusir oleh Tuhan Karena Tuhan belum memaafkan mereka Tuhan udah ngamuk pada mereka Maka mereka tidak dikasih pemaafan Dari situ muncul konsep dosa asal Paham teman-teman sekalian Dalam agama lain itu Yang bukan agama kita Itu ada konsep dosa asal Dosa waris Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa Ketika mereka bersalah di dalam surga Yang kalau mau dihapuskan Harus lewat Yesus meninggal di Kayu Salib Itu ceritanya mereka Itu kesimpulan pertama Kesimpulan kedua Tuhannya bohong Paham teman-teman sekalian Kenapa Tuhan yang bohong? Coba lihat Surga tadi ada banyak pohon Ada dua yang spesial Satu pohon Yang kedua pohon Tuhan bilang Jangan makan buah daripada pohon Pengetahuan Kalau kamu makan buahnya Kamu bakal Setan bilang Kamu gak bakal mati Justru kalau kamu makan Kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan Pertanyaannya Yang bener Tuhan atau Setan? Tahu sekali Mereka makan mati atau tidak? Tidak Berarti yang bener Setan atau Tuhan? Terima kasih Tuhan Ketika saya cerita dengan pastor, pastor yang bilang, kamu saya menafsirkan agama orang Bukan begini ceritanya Lalu ceritanya gimana pastor? Maksudnya begini, sebentar saya pikir belum Ternyata setelah dia bilang begini Masanya begini, kemarin itu dikatakan kalau kamu makan kamu bakal mati Buktinya sekarang manusia mati Saya bilang, iya juga ya sekarang manusia mati Tapi berarti pastor kemarin manusia abadi Paham dan sekalian Dalilnya mana kalau kemarin manusia abadi? Oke taruhlah seandainya anda betul Berarti satu-satu Tuhan benar Setelah ini mulai kita lihat, berarti ini tujuan hidup mereka Bagaimana di dalam Al-Quran? Jauh berbeda Terima kasih telah menonton!